Sebelum video kita mulai, tulis di kolom komentar Doa dan harapanmu, Ut Timnas Indonesia Sekarang juga Prediksi saya pelatih Thailand memutuskan mundur dari kursi pelatih jika kalah dari Timnas Indonesia Kenapa saya bisa memprediksi hal tersebut? Karena belajar dari pengalaman sebelumnya soal bagaimana FAT, Federasi Sepak Bola Thailand memencat Akhirnya Nishino usai gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2022 Berikut kutipan infonya Akhirnya Nishino dicopot dari pelatih Thailand Nishino dipecat karena gagal mencapai target yang diberikan FAT, Federasi Sepak Bola Thailand FAT memutuskan untuk mendepak Akhirnya Nishino dari posisi tersebut Penyebab Nishino dipecat karena penampilan Thailand yang anjlok Padahal ia didatangkan pada 2019 untuk membawa anak asuhnya berjaya di level internasional Teraktual Nishino gagal mendapatkan satu pun kemenangan pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, bulan lalu Thailand ditahan timnas Indonesia 2 hingga 2 kemudian 2 kali kalah dari UEA 3 hingga 1 dan Malaysia 1 hingga 0 Akibatnya Thailand gagal melaju ke putaran lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Squad gajah perang menduduki klasemen akhir di posisi keempat dengan perolehan 9 poin Asosiasi mengumumkan pemutusan kontrak pelatih kepala timnas Thailand Karena pencapaian timnas Thailand tidak sesuai target awal Maka kontrak pelatih kepala timnas Thailand dihentikan Demikian pernyataan FAT Nishino juga tidak menuai catatan bagus ketika membesu timnas Thailand U23 Dari 9 pertandingan yang dimainkan Anak asuhnya meraih 4 kemenangan 3 kalah dan 2 laga berakhir imbang Nah berkaca dari pengalaman tersebut Saya sangat yakin Alexander Polking akan bernasib serupa Tapi kalau melihat karakter dari pelatih ini Dia sepertinya akan langsung menyatakan mundur Daripada keduluan dipecat oleh FAT Kalau pendapat kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar